Amerika Serikat tak berhenti ikut campur urusan Cina di berbagai sisi. Namun kali ini bukan lagi soal Laut Cina Selatan, Taiwan, atau isu-isu geopolitik lainnya. Bukan juga soal isu ekonomi dan politik, seperti pemberlakuan tarif atau pembatasan visa. Kali ini, AS menyinggol Cina soal isu agama dan hak asasi manusia. Washington menyinggung soal kekejaman yang mereka klaim dilakukan negeri tirai bambu terhadap kaum muslim Uyghur di wilayah Xinjiang. Apa saja serangkaian tuduhan yang ditulis AS dan apa respon Cina terhadap tudingan itu? Simak selengkapnya dalam video ini. Sebelum masuk ke tudingan AS, penting bagi sahabatkuas.com untuk tahu dulu bagaimana situasi demografi yang ada di Cina. Pertahun 2024, Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, di mana ada sekitar 1,4 miliar jiwa hidup di negeri itu. Dari jumlah tersebut, suku Han menjadi mayoritas dengan persentase mencapai 91,11 persen dari total populasi. Cina juga mengakui 56 suku minoritas dengan jumlah 124 juta orang atau sekitar 8,89 persen dari jumlah populasi. Sensus pada tahun 2020 memaparkan sebanyak 15 juta orang dari suku minoritas itu, diantaranya merupakan suku Uyghur dan suku-suku muslim lainnya. Jadi secara jumlah, kaum Uyghur kalah jauh dibanding suku Han dalam demografi Cina. 26 Juni 2024, Departemen Luar Negeri AS menerbitkan sebuah laporan bertajuk Kebebasan Beragama Internasional. Di dalam salah satu bagiannya, laporan itu mencoreng kebijakan keagamaan Cina, terutama kaitannya dengan bagaimana Cina memperlakukan kaum muslim Uyghur. Ada beberapa pembatasan serta pemaksaan yang AS sebut dilakukan Cina dalam laporan itu. Pertama, dari pihak pemerintah AS memperkirakan bahwa sejak 2017, pihak berwenang Cina telah menahan lebih dari 1 juta warga Uyghur serta kelompok-kelompok minoritas lainnya. Mereka ditahan di pusat-pusat penahanan, yang oleh Beijing disebut sebagai pusat pelatihan kejuruan. Tempat itu ditujukan untuk memerangi ekstremisme kekerasan. Masalahnya, mereka ini ditahan karena alasan-alasan yang sangat sederhana, seperti menjalankan kewajiban agama, memiliki kontak atau komunikasi internasional, atau karena berkuliah di Universitas Barat. Bahkan hanya beberapa warga Uyghur yang didakwa lewat proses pidana formal. Sebagian besar terjadi tanpa adanya tuntutan, alias langsung dijebloskan begitu saja. Suasana di kem itu bak neraka bagi kaum Uyghur. Bagaimana tidak, mereka sering mengalami perlakuan buruk dan indokrinasi. Orang-orang Uyghur yang telah ditahan melaporkan kalau mereka dipaksa meninggalkan agama mereka, serta dipaksa membuat janji kesetiaan kepada Partai Komunis Cina. Beberapa dari mereka juga mendapat penyiksaan, serta kekerasan seksual. Tak sampai di sana, para warga Uyghur ini juga kerap tidak mendapat akses komunikasi, atau tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari keluarga mereka. Lalu apa yang mereka kerjakan di sana? Laporan itu menyampaikan bahwa sebagian besar orang Uyghur di Xinjiang yang ditahan harus menjalani kerja paksa. Mereka menjalani pekerjaan tersebut agar dapat menghirup udara bebas. Mereka harus bekerja di pabrik-pabrik dengan upah rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali. Tidak hanya di Xinjiang, Sebagian dari warga Uyghur ini juga dikirim ke daerah lain, misalnya di Provinsi Fujang. Selain diskriminasi upah, mereka juga mendapat diskriminasi tempat tinggal dan perlakuan. Pekerja Uyghur dipaksa tinggal di asrama, yang terpisah dari pekerjahan, yang dikelilingi oleh gerbang besi dan kamera keamanan. Ketika selesai bekerja, yang kadang lebih lama dari pekerjahan, mereka harus dikawal ketika kembali ke asrama. Mereka juga tidak bisa pergi sesuka hati, karena polisi telah menyita identitas mereka. Apakah cukup sampai di sana? Ternyata belum. China juga disebut dalam laporan AS menerapkan kampanye agresif, berupa terilisasi masal, serta program pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Para wanita Uyghur juga harus dihadapkan pernikahan paksa dengan suku Han. China juga mengirim orang-orang Han sebagai pengamat di rumah-rumah Uyghur, lewat kebijakan bersatu untuk satu. Mereka ditugaskan untuk memastikan warga Uyghur mengikuti budaya Han dan bukan budaya Uyghur. Warga Uyghur tak punya hak untuk menolak pemantauan ini. Lalu bagaimana China merespon tudingan keras dari negeri Paman Sam ini? Lewat jurubicara kementerian luar negeri China, Maoning, pada Senin 1 Juli 2024, China menyebut semua tudingan dalam laporan itu sebagai fitnah. Beijing juga disebutnya menjaga kebebasan beragama setiap warganya. Selamat tinggal menjaga kênh Selamat tinggal berlatih. Mau juga menolak tuduhan genosida terhadap warga Uyghur yang disebut AS, yang menyampaikan populasi etis Uyghur di Xinjiang malah terus bertumbuh dari 3,6 juta pada tahun 1953 dan meningkat menjadi 11,6 juta pada tahun 2020. Mau lalu balik menuding AS tak pantas memberi saran ke China, karena Washington disebutnya juga mengalami banyak masalah keagamaan. Terlepas dari klaim mana yang benar, kebebasan beragama tetap perlu dijunjung tinggi dimanapun itu. Kalau kalian ada pendapat apa soal kasus ini, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.